PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Itu tim yang tinggi ranking FIFA-nya Sehingga poinnya akan cukup tinggi Kalau kita bisa melakukan hal bagus Imbuh dia Hal tersebut dilakukan untuk mendongkrak Posisi Indonesia di ranking FIFA Tim Nas Kroasia merupakan salah satu Kekuatan sepak bola Eropa saat ini Tim berjuluk Fatreni itu diuni sejumlah papan Atas dunia, mulai dari Luka Modric, Ivan Perisic Mateo Kovacic, The Fun Lover Indonesia mempunyai satu rekor satu Pertemuan dengan Kroasia Dan satu pertemuan dengan Yugoslavia Pertemuan melawan Kroasia terjadi pada 12 September 1956 Tim Nas Indonesia Bertandang ke markas Kroasia untuk menjalani Laga persahabatan di standion Maximir Zagreb Ketika itu, Tim Nas Indonesia bisa mencetak Dua gol meskipun harus tak kluk 5-2 dari Kroasia Dua gol Tim Beraputi dicetak Tang Linghou dan Endang Wirtarsa Lima gol Kroasia dicetak Suleiman Rebek Dua gol Jelko Matus Andrija Dan Aleksandar Benko Tim Nas Indonesia yang dilatih Antun Tony Poganik Diperkuat sejumlah legenda Seperti Maui Sailan Dan Tiohim Chiang Tentunya, laga uji coba melawan Kroasia nanti Akan menjadi ajang pembuktian Bagi Sinta Yong bersama Tim Nas Indonesia Sinta Yong juga sedang mempersiapkan Empat pemain naturalisasi Untuk bergabung dengan Tim Nas Indonesia Empat pemain naturalisasi disiapkan oleh Sinta Yong Yaitu Sandy Wals Jordi Amat Ragnar Orat Mangun Dan Mesil Gars Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!